Kepolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban memimpin upacara serah terima jabatan kasat narkoba dan kasat lantas Polres Pelabuhan Belawan. Acara sertijab berlangsung di lapangan apel Polres Pelabuhan Belawan, disaksikan oleh seluruh personil Polres Pelabuhan Belawan. Jabatan kasat narkoba resmi diserahkan dari AKP Abdi Harahab kepada AKP Ismail Pane sementara posisi kasat lantas diserahkan dari AKP Pitor Gultom kepada AKP Edward Siman Juntak. Upacara tersebut berlangsung hikmat dan tertib. Dalam sambutannya, Kapolres AKBP Janton Silaban mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan kontribusinya dalam menciptakan situasi kamtikmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Kepada pejabat baru, Kapolres mengucapkan selamat datang dan berharap agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru. Usai upacara sertijab, acara dilanjutkan dengan pisah sambut di Aulawira Satya Polres Pelabuhan Belawan. Dalam kesempatan ini, suasana kekeluargaan dan keakraban terlihat jelas di antara seluruh personel Polres Pelabuhan Belawan. Saya selalu berpindah di Polres Pelabuhan Belawan menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama, AKB Pertor Porto Meshah dan AKB Muhammad Kabupiala Meshah. atas dedikasi dan loyalitasnya selama ini, investasi dan kontribusi pendidikan sangat abad bagi kematian Poles Pelabuhan Melawang. Semoga pengalaman yang saudara proles selama berbinas di Poles Pelabuhan Melawang dapat berguna untuk kepentingan tugas di kemudian hari. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsauran Sitorus, Tribrata TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!